Intro Orang ini akan membawa malapetaka bagi kalian Itu tiba-tiba tenda kayak ada yang nendeng kenceng banget Sampai kita terjatuh semuanya Seringkali kita dengar mengenai hutan lebat, pegunungan, dan danau maupun sungai Yang masyarakat sekitarnya dikait-kaitkan dengan suatu hal gaib Sebagai penunggu tempat tersebut Namun kali ini tim ekspedisi merah Akan menguak tentang nelayan misterius Yang dipercaya dapat membawa maut bagi warga sekitar pantai Pantai yang berada di kawasan desa Masawah Bagaikan surga dunia yang tersembunyi Namun ternyata dibalik keindahan Pantai tersebut Menyimpan misteri yang dipercaya Tentang sosok makhluk hitam penghuni pantai itu Gimana enggak ganggu Dari awal dia ngikutin kita Dengan gerak-geri yang enggak jelas Dia nyolot banget Ya udah Eh tadi masih lolot kan udah jenis sama gue Emang orang tadi siapa sih? Pakai nunjuk-nunjuk segala Kakak usah digubis banget lah Kayo, orang kayak gitu mah Mending ke arah sana aja Di belakang bukit ini kan ada pantai Wah, kenapa harus ke arah sana? Kan paling ada di sini juga ada Kan mitosnya yang suka menampakin Ya, nelayan itu kan Di arah sana Jadi gini sob Temen gue sempat ngobrol sama gue Kalau di sini ada mitok tentang nelayan pembuat celaka Makanya gue ada kalian kesini Terus gue kenalin sama teman-teman skembur gue Oh, jadi nelayan itu sering Kelakar di sana? Iya Makan, ayo deh coba tunggal peleng Ayo, ayo man Saya ikut bang Saya belum cukup mental lah Buat ke sana Terus mau nunggu di sini aja? Iya, nunggu sih di sini aja Oke, udah deh Oke, makasih ya Oke, makasih Oke, maaf Saya nggak bisa ngantar ya pak Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Jadi teman-teman Mbak Yu, anak-anak skate Tidak bisa ngantar kita sampai ke sana ya Karena mereka belum cukup mental Rasa penasaran timpun kembali memaju Ingin mengungkap Kisah nelayan misterius Yang melakukan perjanjian dengan makhluk hitam Kayaknya tadi ada yang janji ya Janji apa ya? Iya, Chas Lu janji apa sih Mbak Yu? Apaan sih? Untuk dua uang Bay, lu janji apa sih Mbak? Iya sih? Apaan, lu mau tahu aja nih Don, cerita dong Iya, Sri Gue juga penasaran sih, Sri Penasaran juga sih gue Kita kan dari dulu temenan Kita, ya Bay Apaan sih? Sampai emosi Bayu keredem ya, gara-gara Iya Lu, ya apa sih? Cukup gue sama dia yang tahu Lebay Bagaimana gimana, Bang tahu Tadak sehat Hebat, kasih, kasih Eh, bayu, bayu, bayu Eh, bayu, bayu Jangan main-main Dari tadi loh Lepasin, lepasin 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 Eh, bayu, bayu, bayu Gak boleh kayak gitu Bayu Apa bang? Hebat, bayu, bayu, bayu Hebat, bayu, bayu Tidak, bayu, bayu Santai dong Santai dong Oh, santai Tidak, bayu, bayu Ini apa sih, ini apa sih, Bang Ini sih gak jelas, itu orang Setelah perdebatan tim dengan bapak yang menarik tangan Teisy Tim pun melanjutkan perjalanan memasuki hutan Namun dalam perjalanan tiba-tiba Wait, set, set, set Nah, tunggu dulu, dulu lah Belajar silat Bisa ngoles gue Wah, tapi ini siapa yang nampar kayak ginian disini Ih, kok ada topi caping tapi ya Dari mana Ini kita baru nyampe loh Ada aja kejadian yang aneh Kita tinggalin aja lah, gak usah dibutis Yuk, coba Bawa aja Eh, eh, seri Panas ini gak, coba? Tidak, itu bukan gitu Panas, bayu Itu bukan punya gitu Tidak, itu bukan punya gitu Biar gue naitan Halo Emang kulit lo putih ya? Kok panas ya? Eh, seri, seri Eh, asep Eh, asep loh itu Masih Eh, kok ada asep sih Asep sih Eh, buang, buang, buang Awalnya sih Cuman pengen berlindung dari panas Tapi Pas topi caping itu saya pake Tiba-tiba Malah berasa panas Pasir, panas Sisi panas Sisi panas Bang, 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 bang Udah, bang, bang Bang, bang Pasir kali Udah, bang, bang Udah, udah Udah, biarin 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 Tidak! Biaran! Biaran! Gila, lu! Lihatlah, Bansi! Ayo! Bansi, Bantuin! Biaran! Oh, ada balik tuh, gitu dulu tuh. Biaran, parah banget, gue, gue. Gila, gue, pindah. Gila, gue, pindah, gue. Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Gue, kenapa ya? Melihat apa? Gue masih heran ya, kenapa sih masih ceroboh kayak gitu? Kenapa sih? Sorry, sorry. Baik, kau kenapa-kenapa? Gue yang tanggung jawab. Tadi gue ngeliat ada yang mau merhatiin kita. Makanya gue gober. Iya, tapi maksudnya, iya bareng gitu. Kesana lewat tanam kan bisa. enggak enggak tahu-tahu tuh kaki gua ada yang megang gue sempat lihat sih bayangan kita tadi tuh bisa iya gue bener kan lanjut aja gimana bisa lu enggak apa-apa udah enggak apa-apa oke oke baik-baik yang info yang tahu lagi soal ngelayan ini apa-apa sih lagi nggak ada tahu gua ada makhluk hitam itu sosok hitam jangan sampai kita kesini malah disasarin lagi ya malu tapi topinya nggak panas tadi sisiripaknya panas itu nggak panas biasa aja bisa aja ya sih aneh-aneh emang di aneh enggak panas eh salapan tuh udah apa itu tuh itu tuh dibeli turun ngeliatan sih jas itu Bang Tomo lihat dong apa sih jas jas ayo dong we ayo jas sembrono eh apa sih apa ada apa-apa ya asli saya tuh penasaran banget itu manusia atau apa ya soalnya mukanya itu hitam semua jas jas aduh lu jangan sembrono bisa nggak jas serius jauh lu lu bikin kita panik lu bikin gua panik wadau eh apa nih jejak kaki gede banget bro ukuran berapa ya gede banget ya diarah ke sana ya ikuti ikuti yuk ayo ayo ikuti di luar tapi gak ayo ayo jas eh mau ngembang abang Hai apa eh Eh apaan nih ya ini keburan kejala ya aneh aja bentuknya sih makam tapi dalamnya Jalan Bongkar aja, Bay Bongkar aja kali Masuk Bay, jangan, jangan Udah tes, bongkar, Bay Gue penasaran nih, kok kuburan ada jalanya sih Jalan dikubur Orang dikubur Aneh nih Itu semak-semak kok gerak sih Bang, semak-semak di belakang lu gerak tuh Kayak ada orang sih Sampirin, samperin Sampirin, pelan-pelan Kiri-kiri Lihat sini, lihat sini Astagfirullahaladzim Kebetulan Kang, itu lagi nyari jalan nih Kang, tau nggak, dimana tempat pantai yang sering muncul penampakan nelayan Bukannya itu Aneh banget sih itu orang Udah lanjutin lagi Dia kayaknya takut dia ngeliat muka lu bang Udah lanjutin lagi Aneh, ngeliat muka lu agak beda lu bang Udah lanjutin lagi Udah guys, guys Udah Semaknya beda, agak beda Menjak dia pakai lapin Ya udah bayu Eh, eh Ditampakan sebuah kejadian Seorang nelayan yang sulit mendapatkan hasil melautnya Nelayan tersebut pun sudah patah arah Dengan pekerjaannya yang selalu tidak mendapatkan hasil Nelayan itu akhirnya mengambil keputusan yang dangkal Dengan mencari pesugihan Dan menyembah makhluk penghuni laut Sebuah perjanjian pun dilakukan Makhluk itu pun memberikan sebuah jala dan topi caping Setelah melakukan perjanjian Nelayan itu selalu mendapatkan keinginannya Eh buang tuh topi buang Eh bang santai dulu Eh lo kenapa sih Enggak gue ngeliat orang Dikasih topi caping sama sosok hitam Sama aja lah Terus ada wanita menangis Gitu ya Gitu ya Lo gak apa-apa kan bang Gak apa-apa Gak apa-apa Serius bang Wujud tuh yang mukanya Wujud banget Apa yang lagi bang bang Wah nyari masalah tuh orang Hei jaga mulutmu anak muda Orang ini akan membawa malapetaka bagi kalian Kejadian yang dialami Salah satu kameramen Di alam mimpinya pun Membuat tim panik Tan penasaran Dengan topi caping Yang sedari awal Sudah memberikan Isyarat yang tak baik Diselah kejadian itu pun Ternyata Orang yang mengganggu tim di awal Sedang memperhatikan tim dari kejauhan Bapak kemana sih Tepukan situ Kok tapi Kayaknya gemukan deh Bukan Sri Beda itu orangnya Sudah semperin aja Pak Maaf pak Mau nanya Tadi Ada orang yang lari gak Pahalian dari sini Orang lari Enggak tuh Perasaan dari tadi Enggak lihat saya Enggak lihat Perasaan itu topi caping yang barusan kita buang Itu sama banget Sama kayak topi caping yang Bang Tongo suruh buang Tapi yang bikin saya heran Kenapa tuh topi bisa ada disitu ya Iya nih Kenapa topi capingnya ada disini ya Hah Iya sama Enggak mungkin Topi caping ini dari tadi disini Dari tadi Iya Emang kalian nemu Caping ini tempat lain Iya pak Saya tadi bermimpi Nelayan Dikasih topi caping Amal jala Dari sosok hitam Emang itu kejadiannya Loh kok bapak tau Jangan-jangan Yang bikin temen saya begini bapak lagi Ya istri Jaga mulutmu anak muda Enggak enggak pak Maksudnya gini pak Kan bapak Nia ini yang dibilang Bang Tongo kan Makanya kita juga Bingung gitu pak Iya Karena saya Orang yang dipercaya Untuk berjaga caping ini Saya tau itu Ulah sosok hitam besar Iya bener Gue ngeliat sosok hitam besar itu Iya kan Iya bener Iya bener Nanti emang ini semua Ulah sosok hitam itu kan Kalian sudah dalam bahaya Maaf pak Ini maksudnya bahaya Gimana ini pak Terus itu siapa sih sebenarnya Makhluk itu Sering menggagupan nelayan Dan warga disini Konon Dahulu kala Ada nelayan Sedang mengarahkan perahu Ke arah tepi pantai Dengan membawa Hasil melaut nelayan tersebut Namun Ada kejadian Dalam perjalanan Ketepi pantai Tiba-tiba Angin kencang Berhembus Dan menerpah Nelayan tersebut Tiba-tiba Muncul sosok Makhluk hitam Yang sedang Dibakar Amarah Hasil yang Sudah Didapat Nelayan pun Terombang Ambing Ketika Nelayan itu pun Mencoba Menyelamatkan Diri Meninggalkan Perahu Tersebut Dengan Melompat Ke laut Orang ini akan membawa Malapetaka bagi kalian Jadi kita ini harus Ngapain ya pak Cepat mandikan dia Menin dimana pak Menin dimana pak Bawakan dia ke pantai Menin doang Ke pantai Tepat jam 12 malam Ngomong mesti malam-malam banget pak Iya pak Cari dua obor Bawa orang itu saat memandikannya Hah? Dua obor Susuri sungai ini Pakai rakit itu Cepat cepat Makasih banyak pak ya Makasih ya pak Iya pak Lu sih nyusain aja lu bang Makasih pak Mungkin susah aja lu bang Yuk Saran bapak itu Bang Tomo harus mandi di laut Tepat jam 12 malam Jep Jep Kenapa lu? Adi Tepat Ngunyum baik banget eh bukan orangnya lu berdua terjatuh cinta aja loh kasihan kan Bang Tomo sampai hidung bayu kenapa sih bayu kita nanti jatuh Hai… Bayu… Awalnya sih mau cuma cuci tangan doang tapi tiba-tiba ada jala yang ngelir ke tangan saya terus saya ditarik ke dalam sungai habis itu saya nggak ingat apa-apa penganggilan terjadian yang dialami Bayu pun membuat panik semua tim udah inget enggak sih yang dibilang tadi persen bisa kita minggu dulu sekarang masalahnya di Bang Tomu kita harus cepat ngangin langsung kita harus ke pantai kita ninggalin bayu gitu udah kita nyari ngangin tepian dulu bayu kemana hai 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 tuh kan juga kan lu gimana sih lu udah 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 pendingan kita cepat-cepat ninggalin ini sungai ya udah 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 bener nih Astagfirullah ada-ada hitam lewat cepet banget mungkin itu kali ya yang sosok kita meskipun itu ya nggak mungkin bayu beda banget beda-beda-beda awalnya ada yang nimpuk kirain orang iseng terus tiba-tiba rakit kita tuh kayak goyang nggak lama Bang Tomo ngomong kalau dibawa rakit kita ada bayang hitam buru-buru-buru banget 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 itu tuh tuh mana-mana itu tuh balik pohon lebih lanjut jalan deh eh iya ini goya bayu deh Gopro bayu pakai tadi tuh nggak papa nih ini 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 kayak bekas bayu diseretkan coba cek aja di sini coba Wah benar, Bayo kayak diseret nih. Akhirnya tim melanjutkan perjalanan dengan memasuki area hutan untuk menuju ke area pantai. Si, ini kemana sih ya? Udah gak wajar tau lah sih ini. Terus, jadi bayo terus. Udah dimuja, sah. Kita nih semua panik. Gimana sih lo? Itu semua gara-gara tong-tomo. Dan gue benci bang sama lo. Kok nyalain gue sih, Jas? Suka. Aduh, aduh. Eh, Pak. Aduh, seri sih. Tolong lo. Ayo, jangan. Bayo. Tuh, kayak suara hati deh. Bayo. Suara hati bayo. Bayo. Denger apa lo? Suara hati. Bayo, bayo. 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 Aduh, seri. Aduh. Ini kan hatinya Bayo. Aduh. Itu hati siapa sih? Hatinya Bayo. Lah, tadi lo dengannya suara? Bang, tadi gue nyobain hati. Ini antara Bayo gak ada, atau dia tenggelam. He, lo jaga ya om Allah ya. Udah, mending kita lanjut lagi. Ya udah, ya. Ini keburunya. Aduh, ayo, 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 bang. Aduh. Lu kenapa sih? Kenapa sih, bang? Kenapa sih, bang? Aduh, kaki gue sakit. Aduh, bisa nerusin. Sakit lagi. Kenapa sih? Aduh. Gimana nih? Yaudah, ya jangan lagi ya. Ayo. Udah, kayaknya. Bagi dua tim deh. Seri, lo jaga Bang Tomo disini. Kalau Bang Tomo udah baikan, lo susunin kita. Jadi gue sama Jesse, sama Bang Balon, bakal ngecek tuh lokasi buat mandiin Bang Tomo. Ya. Ayo Bang Balon. Yuk. Oke, Jesse. Lo kenapa bisa gini sih, Bang? Tau nih. Karena hal yang dialami salah seorang kameramen, Desi pun mengambil keputusan untuk membagi tim menjadi dua. Namun, Serigala dan kameramen tersebut merasakan hal yang aneh. Mereka berdua tanpa sadar tidak mengikuti jejak Tezi dan tim lainnya. Mereka berdua diarahkan kembali ke hulu sungai dan diperlihatkan topi caping yang membawa celakaan kari. Eh, ini udah gelap nih. Baru kemana sih? Kita nggak dirintain aja sebelum sini. Iya juga sih. Selagi nunggu ya? Iya, sambil nunggu. Ini Bayu kemana sih ya? Pak Mirsa, jadi kita bakal dirintain tadi dulu di sini buat nunggu jam 12 malam dan juga sambil nunggu Sri, Bang Tomo, dan Bayu. Iya, Bang. Iya. Kita bakal dirintain tenda di dekat obor ya. Tizi dan timnya pun sudah menemukan lokasi yang diarahkan Bapak di tepi sungai tadi. Namun, kegiatan mereka pun tak lancar seperti yang diharapkan. Penampakan sosok makhluk hitam pun masih menyelimuti mereka. Jangan lancar seperti yang diharapkan. Tizi. 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 Ada yang ikutin kalian. Tizi. Ini Sri kali banga? Ya. Belumna itu. Tizi. 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 disini serius tadi juga ada yang ikutin kalian lho bang sumpah ada yang ikutin kalian disamping lu jasur kaya gua langsung lari itu siapa sih yang ikutin kalian gede juga tiga item juga tinggi juga sama ya dia gede gede hai 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 kejadian-kejadian astral pun kerap dialami oleh tim ekspedisi merah dan gangguan semakin menggeluti tim dalam aktivitas persiapan ritual di bibir pantai Aduh sakit kaki istri Aduh balik lagi Sakit kaki gue Mana istri, coba bayangin Aduh Istri Lu kenapa sih? Kok kayak orang ketakutan? Tau lu kayak orang ketakutan sih Barusan gue ngeliat solot hitam di samping tenda Serius? Iya istri Terus lu tau gak Ada bayangan yang ngikutin Bang Baun sama Tezi Bayu kali? Bukan Ini sama, gede tinggi hitam Eh tunggu tunggu Tapi itu tenda lu kok gimana sih? Bentuknya Tadi lu masang bener? Iya bener Insya Allah bener Kayak gini tadi lu Ini kalau dilihat sih gak mungkin angin nih Gak mungkin Oke oke Kita beresin lagi Tunggu lagi Tunggu lagi Bang Bang 20 udah bang Bentar 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 bang Yuk Kenapa? 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 Oke Kenapa sih? Pas kita mau benerin tenda Itu tiba-tiba tenda kayak ada yang nendeng Kenceng banget Sampai kita terjatuh semuanya Eh Tadi apaan ya? Kayak ditendang gitu Tendang kita Udah gak bener banget nih Jomong-jomong ini Eh 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 Ini Kita pindahnya deh Serius Ya Wadau Gak apa sih? Ini kenapa? Jejak kaki Jejak kaki Ini ke yang tadi kan? Iya Eh udah Ini udah gak bener lagi Kita pindahin tenda yang sekarang Yuk Yaudah yuk Oke guys Kita istirahat dulu ya Just lu Di dalam tenda ya Kita di luar Kita nyari kayu kali ya Iya Mencari ranting ya Buat api unggur Kita cari ranting dulu ya Kita tunggu aja disini Sampai nunggu hujan dulu Sampaiясar hai 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 apaan sih tezi Hai hei jangan bercanda dong kadang udah kayak gini coba itu orang kutusnya tes banget sih Hai Yes hai 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 Tanya lagi kenapa kau ngapain gue-ngapain Kenapa tes ngelidur? Dia marah-marah, dia bilang kita ngerjain dia ya? Ya kali? Orang kita disini tuh tadi, dia lagi kehilangan bayu kali? Iya Jas, kenapa Jas? Hei, kenapa lo? Kayaknya ada sesuatu di belakang Tes Kenapa? Enggak, enggak, lo mungkin lagi capek Jas Udah lo, bisa rehat lagi ya Pokoknya kita disini dah Ketika tim sedang menenangkan jasi Tiba-tiba Tiba-tiba Kenapa? makanya biarin aja sepuas-puasnya gak mungkin kita ya bayangan hitam itu kayak mau nerekam kita enggak ada apa-apa lu padahal memandikan kameramen yang sudah kena sial dari topi caping nelayan misterius ketika prosesi berlangsung pun terlihat ada sosok yang mengambang Bersambung Baik lu gak kena berapa kan Bapak gua Ah Pemirsa Akhirnya bayu ketemu juga Kita udah bisa mencahin mitos Yang ada di pantai ini Dengan keadaan Semuanya yang baik-baik aja bayu juga ya Udah ketemu lagi bang Sampai ketemu di episode selanjutnya Pesugihan Adalah suatu cara Untuk Memperoleh Kekayaan Secara instan Dalam prosesnya Pesugihan Ada bentuk Perjanjian Antara manusia Dengan mahluk gaib Jika perjanjian Itu Dianati Nyawalah Bayarannya Terima kasih Terima kasih Lagi-lagi Lagi-lagi Sri Ngapain coba Be under the second day itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih